Pemirsa, rumah milik Ketua RT 12 RW 04 di Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungodani habis dilahap si jago merah. Api diduga berasal dari dapur karena lupa mematikan kompor saat sedang memasak air. Rumah tersebut milik purnama Effendi, 48 tahun. Seorang ASN dan dia juga selaku Ketua RT tempat kejadian. Saat kejadian sang penghuni rumah sedang di kamar tidur siang, ada anak pemilik rumah, Chantigi, 14 tahun, dengan sang nenek, Ani, 60 tahun. Suprianto selaku warga mengatakan istrinya menjemput anaknya yang sudah pulang sekolah. Setelah itu melihat rumah milik Ketua RT tersebut terbakar, sedangkan nenek serta cucunya sedang tidur di kamar tersebut. Spontan, Suprianto menghubungi pemadam kebakaran Kabupaten Bungo untuk bergerak cepat memadamkan api tersebut. Karena ada nenek Ani dan cucunya di dalam rumah, maka terpaksa rumah digedor untuk memberitahukan kalau rumah terbakar. Sontak karena digedor, maka sang nenek dan cucunya keluar dari rumah dan diselamatkan. Dilihat bahwasannya api bersumber dari dapur karena kata cucunya tadi nenek Ani sempat memasak air. Semua dapur ludes terbakar dan menyambar ke ruang tengah. Beruntung ada barang-barang yang diselamatkan. Dari dapur. Dari dapur ya, Pak. Dapurnya masa air tadi ya, Pak? Malam masa airnya belum tahu. Tadi saya baru keluar belum ada api. Cuman begitu orang rumah tertulang untuk anak sekolah, api sudah besar. Maka saya koneklah damkar tadi. Satu rumah ya, Pak? Satu rumah. Satu rumah ya. Untuk barang-barang sendiri, Pak? Untuk barang-barang, cuman motor yang terselamatkan. Jadi semuanya habis, Pak? Semuanya habis. Kasih penyelamatan dan pemadaman Kabupaten Bungo, Arianto, ditemui di lokasi kejadian mengatakan, Pada saat kejadian, ada sang nenek dan cucunya sedang tidur di kamar. Mereka baru mengetahui setelah ada seseorang yang mengatakan bahwasannya rumah yang ia tunggu di lahap si jago merah. Setelah dapat informasi, anggota pemadam kebakaran langsung ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Beruntung setelah berjibaku padamkan api dibantu warga sekitar, maka barang-barang berharga sebagian bisa dibawa keluar dari rumah. Pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan barang yang di lokasi ada uang 40 juta rupiah, tiga sepeda motor, dan surat-surat berharga lainnya. Kalau untuk korban jiwa tidak ada, tetapi bangunan rumah ludes terbakar. Mereka baru menerima laporan sekitar pukul 14.10 siang tadi. Begitu menerima laporan, kami langsung menerjunkan satu unit mobil dari POS MAKU, dan kemudian disusul dari POS Tanjung Agung. Kami juga berkolaborasi dengan teman-teman dari TRC, BBBD, dan Satpol PP. Dari hasil laporan masyarakat ini, bang, untuk pemilik rumah sendiri ada di rumah, bang? Ya, pada saat terjadi kebakaran, pemilik sedang tidak ada di rumah. Nah, kebetulan dari informasi yang kami himpun tadi, beliau sedang melaksanakan tugas luar atau sedang menghancarkan anaknya berobat. Ada kesulitan, bang, untuk melakukan pemadaman, bang? Ya, untuk sementara tidak ada kesulitan, hanya saja kami harus suplai air menunggu suplai datang dari pos yang terdekat. Penyebab, bang? Ya, kami belum mengetahui pasti penyebab kebakaran ini. Namun kami menduga ini kebakaran berasal dari bangunan bagian belakang yang digunakan untuk dapur. Ada barang-barang yang terbakar, bang? Ada beberapa barang yang terbakar, terbakar rumah tangga, dan kami juga berhasil menyelamatkan beberapa dokumen yang kami serahkan kepada seluarga perbantannya. Bersiap masih kerugian? Kami belum bisa memperkirakan kerugian total dari peristiwa ini. Untuk mobil yang diturunkan, berapa, bang? Jumlahnya? Mobil. Dua dari pemadam kebakaran, satu unit dari TRC, kemudian satu unit rescue dari pemadam kebakaran juga. Bang, kenapa dari Mako satu, bang? Ya, jumlah kita saat ini terbatas karena distribusi kendaraan ditempatkan di pos Tanjung Agung atau pos Muko-Muko untuk membackup keamanan dari pemadam di wilayah sana. Mako cuma satu. Perlu diketahui bahwa pemadam kebakaran menurunkan dua mobil pemadam kebakaran dan beberapa mobil lainnya yang juga dari pemadam kebakaran, serta menghabiskan air kurang lebih 2.000 liter. Dari Kabupaten Bungo, Lydia Adeirma, Baik TV Jambi, melaporkan.